Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah Wa la ilaha illallah wa dahula syarikalah Wa su'adu anna sayidana wa nabiyana muhammad Salallahu alaihi wasalam Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun anda berada Kita mendengar Sayyidina Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu berkata Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Menjemunyikan ridhonya Dibalik amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia Dan sesungguhnya Allah menyembunyikan murkanya Dibalik dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menyembunyikan kekasih-kekasihnya Di antara orang-orang ramai Yang diremehkan oleh manusia Masya Allah Maka kita tidak boleh meremehkan tiga hal ini Yang pertama adalah Amal perbuatan yang mengundang ridha Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya amal perbuatan bukanlah besar atau kecilnya Atau dahsyat atau remehnya Amal perbuatan yang ingin kita bawa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah amal perbuatan yang mengundang ridhonya Karena amal perbuatan baik besar maupun kecil Tanpa ridha Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada maknanya Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah ahsanul amal Amal yang kemudian paling ikhlas dan paling mengukuti Tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Setelah yang fardu Tentunya kita perlu memiliki amal-amal perbuatan yang kita rahasiakan Kita jaga dan kita dawamkan Kita lakukan secara terus menerus Meskipun itu sedikit dan kecil Karena khairul amal ilallahi aduamuha wa inqalla Sesungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Adalah yang dilakukan secara terus menerus Didawamkan meskipun itu kecil dan sedikit Sebagaimana Imam Abu Dawud mencontohkan Ketika beliau sedang naik perahu dan sudah di tengah perjalanan Maka kemudian beliau menyuruh kepada tukang perahu Bolehkah kita kembali ke tepian lagi Maka tukang perahu tersebut kemudian bertanya Kenapa wahai Imam Abu Dawud Maka kemudian Imam Abu Dawud mengatakan bahwasannya Di tepian sana ada orang yang bersin Dan belum ada yang mengucapkan tarhim kepadanya Maka Imam Abu Dawud meminta kepada tukang perahu tersebut Untuk kembali ke tepian lagi Dan sesampainya di tepian kemudian Imam Abu Dawud mengucapkan tarhim Atau yarhamukallah kepada orang yang bersin tadi Dan kemudian menyuruh kembali kepada tukang perahu Untuk kembali ke meneruskan perjalanan kembali Nah kemudian di hari berikutnya Orang-orang yang ada di dalam perahu tadi kemudian bermimpi Ada suara yang mengatakan bahwasannya Imam Abu Dawud telah membeli surga dengan satu dirham Maka benar yang dikatakan oleh Imam Abu Dawud Siapa tahu Allah akan mengabulkan doa orang tadi ketika dia mengatakan Artinya adalah doa tersebut yang diijabah oleh Allah SWT Yang kedua adalah Jangan pernah kita meremehkan dosa-dosa kita Besar maupun kecilnya Karena sebenarnya bukan besar atau kecilnya dosa kita Tetapi seberapa besarkah dosa kita Kepada zat yang maha besar tadi Yaitu Allah SWT Bisa jadi Allah SWT memberikan dosa besar kepada seseorang Tetapi itu membuat dia kemudian takut dan kemudian bertobat Itu lebih baik daripada orang yang terus menerus melakukan dosa-dosa yang kecil Tetapi dia meremehkannya Sehingga itu mengundang murka dari Allah SWT Yang ketiga kita tidak boleh meremehkan sesama manusia Karena sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu adalah Kekasih-kekasih Allah itu tersembunyi Allah menyatakan bahwasannya kita tidak boleh mengukur kemuliaan manusia itu Berdasarkan dari harta bendanya maupun pangkat kedudukannya Karena sesungguhnya Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu adalah orang yang paling bertakwa Sayangnya Allah tidak memperlihatkan ketakwaan kita itu di dalam wajah-wajah kita Sehingga kita tidak bisa mengukur Mana yang lebih bertakwa daripada kita Dan mana yang tidak lebih bertakwa kepada kita Maka benar apa yang dikatakan Imam Nawawi Berusahalah untuk bertakwa dan kemudian tawaduklah Maka kemudian semoga kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa Dan terus tawaduk dalam kehidupan kita Demikianlah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya